Intro Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Bahasan kali ini tentang sebuah fakta yang akan menjurus pada hal luar biasa Kita tahu jika selama ini, selain Naruto, ada Boruto dan Himawari yang mewarisi Kumis Kurama dari semenjak mereka lahir Awalnya banyak yang menduga jika itu tidak bermakna apa-apa Tapi bukan Kishimoto jika tidak memberikan petunjuk dari hal yang terkecil sekalipun Apa yang terjadi? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out Akhirnya Kishimoto mengonfirmasi jika Kurama tidak mati secara permanen Kurama yang digadang-gadang sudah musnah karena cakranya digunakan untuk menciptakan Baryon Mode Ternyata masih hidup Kurama kembali hidup dan kali ini muncul di tubuh Himawari Sekaligus menjadi bukti jika Kurama dan juga para biju adalah makhluk yang abadi yang tidak akan bisa mati Kembalinya Kurama di tubuh Himawari Ternyata sudah dispill sebelumnya oleh Kishimoto lewat 3 hal Yaitu Kumis Kurama di tubuh Himawari sejak Himawari lahir Diamond yang tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat ketika melihat Himawari Dan terakhir adalah Jura yang juga merasakan cakra Kurama yang kuat dari tubuh Himawari Terkait Diamond dan Jura, Mimin sudah buat bahasannya ya di link di kanan atas video ini, silahkan ditonton Terkait Kumis sendiri, awalnya kita semua berpikir jika itu bukan berarti apa-apa Mengingat mungkin saja Kumis itu efek mutasi genetik karena di tubuh Naruto ada cakra Kurama Yang akhirnya membentuk Kumis di wajah Himawari dan juga Boruto Tapi sekarang kita sadar jika ternyata Kumis itu bukan sekedar Kumis biasa Tapi menjadi pertanda jika Kurama entah disedari atau tidak Telah membagi tidak hanya cakranya tetapi juga sebagian kecil jiwanya ke dalam tubuh Himawari dan Boruto Adanya cakra dan percikan jiwa inilah yang menjadi cara Kurama untuk bisa kembali lagi dari alam kematian Ketika Kurama harus mati di tubuh Naruto Cara Kurama untuk bisa bangkit kembali ini mirip dengan prinsip Karma Dimana selama Otosuki sudah menanamkan Karma di tubuh objek Walaupun dirinya sudah mati, dia akan tetap bangkit lagi di Karma objeknya itu Teknik ini juga mirip dengan teknik Orochimaru Dimana Orochimaru telah memasukkan jiwanya ke dalam segel kutukan Dan jika segel itu ditanamkan ke objek hidup Maka Orochimaru bisa bangkit dan keluar dari tubuh objek itu Kurama memang sekarang sudah bangkit di tubuh Himawari walaupun berukuran kecil Nah mengenai ukuran Kurama ini Mimin rasa itu karena dia memang hanya memiliki sedikit cakra di tubuh Himawari Tapi karena Kurama dan para biju adalah makhluk yang bisa menyerap cakra alam dengan sendirinya Maka di masa depan kemungkinan Kurama pasti akan kembali ke bentuk dan ukuran aslinya Dengan cakra super raksasa miliknya Nah awalnya Mimin menduga jika Kurama hanya bangkit di tubuh Himawari saja Dan dia tidak akan bangkit di tubuh Boruto Karena ada cakra Otosuki yang ada di tubuh Boruto Tapi kita harus ingat ternyata ada dua clue yang disiapkan oleh Kishimoto Yang menjadi pertanda jika Boruto juga memiliki Kurama Clue pertama tentunya adalah kumis di tubuh Boruto Yang menjadi indikasi jika Kurama memang ada di tubuh Boruto Dan yang kedua Kishimoto pernah menerbitkan lukisan karirnya sendiri Dimana disitu diperlihatkan member tim tujuh yang baru dengan kekuatan utama mereka Ada Sarada dengan mata Mangekyunya Mitsuki dengan cakra Sagemode ularnya Dan Boruto dalam bentuk Kurama mode Dengan kedua matanya mengaktifkan Biakugan Dan benar saja Kishimoto ternyata tidak hanya menggambar tanpa tujuan Sekarang kita tahu jika Sarada telah membangkitkan mata Mangekyu syaringanya Lalu Mitsuki juga telah menguasai teknik Sagemode ularnya Persis seperti yang Kishimoto gambarkan dalam lukisannya Maka jika berkaca pada hal tersebut Bisa dipastikan lukisan ketiga Yaitu Boruto membangkitkan kedua Biakugan miliknya Dan kemudian juga mengaktifkan mode Kurama chakra Itu juga pasti akan terjadi Nah jika itu yang terjadi Maka Boruto akan memiliki dua dojutsu Yaitu Biakugan dan juga Jogan Biakugan Boruto ini akan sama seperti Biakugan milik Himawari Dan akan muncul dari kedua matanya Boruto mungkin akan punya kemampuan untuk melakukan switch kekuatan Dari Biakugan ke Jogan ketika dia memerlukannya Jika Biakugan ditambah Kurama mode Maka dipastikan Boruto akan sangat overpower Dan dengan kekuatannya saat ini Dia akan semakin culit untuk dikalahkan Nah pertanyaan selanjutnya Jika Boruto juga masuk ke mode Kurama Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Jika hanya sekedar Boruto memiliki chakra Kurama saja Sepertinya tidak akan sampai membuat Boruto bisa mengakses mode itu Dari sini Mimin menarik kesimpulan Jika Kurama tidak hanya bangkit dari tubuh Himawari Tapi juga bangkit dari tubuh Boruto Alias Kurama kembali lagi terbelah Menjadi Kurama Yin dan Kurama Yang Mungkin di Boruto ada Kurama Yin Sedangkan di Himawari ada Kurama Yang Atau sebaliknya Itulah sebabnya Season Boruto ini disebut dengan Tubuh Vortex Atau dua pusaran biru Dimana itu merujuk tidak hanya pada sosok manusia bermata biru Yaitu Boruto dan Himawari Tetapi juga keduanya diliputi oleh dua Kurama Dan kedepannya tidak hanya memiliki Kurama Yin dan Yang Boruto dan Himawari juga akan mendapatkan chakra para biju lain Dan mungkin keduanya akan menjadi tempat baru Untuk pertemuan para biju Menggantikan Naruto Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih